Intro Legenda MMA Habib Nurmagomedov memilih mundur dari dunia yang telah membesarkan namanya. Karirnya ditutup dengan indah dengan rekor yang tak pernah terkalahkan. Apa alasan Habib mundur dan tidak mau lagi bersentuhan dengan olahraga keras ini? Selesai sudah perjalanan Habib Nurmagomedov di dunia MMA. The Eagle tidak akan lagi melatih Islam, Makecip dan kawan-kawan karena ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Hal itu terlihat saat Habib Nurmagomedov memposting foto di sosial media bersama teman-temannya. Terlihat juga para petarung seperti juara kelas ringan UFC Islam Akasib hingga juara belator Usman Nurmagomedov. Tahun ini ternyata sangat sibuk dan sukses kata Nurmagomedov. Jaga dirimu saudara-saudaraku, saya harap keputusan saya adalah yang terbaik, pelukan besar untuk Anda semua. Terima kasih, Anda adalah alasan kesuksesan saya. Sambungnya, media-media Rusia seperti Tashru melansir, seorang sumber terpercaya yang tidak disebutkan namanya, membenarkan kabar Habib Nurmagomedov mundur dari dunia MMA. Habib disebutnya mau menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Sebelumnya, Habib Nurmagomedov mundur sebagai petarung UFC di tahun 2021 setelah sukses 4 kali mempertahankan sabuk kelas juara dan punya rekor kemenangan sempurna 2-9-0 di seluruh ajang profesional. Selanjutnya, Habib berbisnis. Ia membangun Eagle FC, suatu ajang kompetisi MMA. Tak cuma itu, Habib pun ambil bagian di Amerikan Kickboxing Academy. Untuk jadi pelatihnya, Islam Makasib, Usman Nurmagomedov dan Umar Nurmagomedov. Habib jadi asisten pelatih, Jafir Mendes. Pelatihnya dulu saat bertarung di UFC. Habib Nurmagomedov juga berbisnis di bidang lain seperti kuliner, properti, dan menjadi brand-brand ambasador ternama. Kebanyakan kantornya berlokasi di Abu Dhabi. The Eagle selama ini menutup kehidupan pribadinya rapat-rapat, termasuk soal istri, anak-anaknya, dan keluarganya. Keluarga Habib dihakini tinggal di Dagestan. Kehadiran Habib di dunia bela diri campuran telah mengubah pandangan MMA jadi olahraga yang menarik. Terima kasih Habib atas kontribusinya. Semoga sukses di bidang yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!